Sarwenda pindah rumah baru kehidupan baru, siap bercerai dengan Ruben, ini reaksi Onyo. Sidang gugatan cerai yang kedua di pengadilan agama Jakarta Selatan kemarin harus ditunda karena ada beberapa hal soal alamat Sarwenda. Ruben Onsu dan Sarwenda sepertinya sudah mantap bercerai. Itu diketahui dari tak hadirnya mereka berdua dalam persidangan. Mereka sepertinya tak ada niatan untuk berdamai dan tetap dengan keputusannya yaitu bercerai. Walaupun belum ada ketok palu dari pengadilan nampaknya Bunda Sarwenda sudah mempersiapkan hal-hal kemungkinan jika dirinya nanti resmi bercerai. Salah satunya Sarwenda yang sudah menempati rumah barunya yang kemarin sempat adakan tas ukuran sebagai bentuk kesiapannya. Namun begitu Sarwenda tetap sedih mengingat masa-masa indah dulu saat bersama Ruben Onsu saat susah sama-sama. Ruben Onsu dan Sarwenda hanya kompakan kalau untuk urusan anak saja. Untuk lainnya Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda tidak ada maksud lain apalagi niat balikan. Meski begitu banyak juga yang menginginkan agar Sarwenda dan Ruben Onsu tetap mempertahankan rumah tangganya. Sampai saat ini belum diketahui alasan kenapa Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda. Baik Sarwenda dan juga Ruben Onsu menutup rapat-rapat alasan mereka berpisah dan menjadi privasi bukan untuk publik. Meski rumah tangga sudah diambang kehancuran namun Bunda Sarwenda dan ayah Ruben Onsu tetap tersenyum dalam menghadapi permasalahan ini. Hal itu beda dengan Onyo yang kelihatannya masih sedih dengan perceraian kedua orang tuanya.